Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel poime review 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 di kesempatan pagi kali ini ya teman-teman seperti seperti yang kita ketahui di situasi masih saat pandemi seperti ini ya COVID-19 masih tetap sama guys sudah dua tahun lebih ya mudah-mudahan bisa cepat berlalu dan hampir seluruh masyarakat di Indonesia sudah hampir semua divaksin bagi yang belum bisa langsung segera bisa daftarkan diri ke puskesmas ke klinik ke balai desa ataupun ke perangkat masyarakat setempat masyarakat setempat yang bisa untuk bertanya ya apakah bisa mendapatkan vaksin baik pertama ataupun yang kedua ada Pfizer ada Sinovac ada Astra ada pokoknya bisa pilih sendiri lah ya supaya teman-teman bisa terhindar dari penularan COVID-19 dan kalaupun teman-teman terkena COVID itu proses penyembuhannya akan bisa lebih cepat jadi enggak sampai maaf ya enggak sampai meninggal dunia karena terlalu parah penyakitnya ya seperti saya juga sudah pernah mengalami saya juga kena terkena COVID-19 waktu itu dan saya kena juga juga kelomba yang kedua jadi memang benar-benar sangat parah dan di kesempatan ini setelah saya mendapatkan vaksin yang pertama saya merasakan cuman hanya ngantuk saya kebetulan saya mendapatkan vaksin Pfizer ya dan habis vaksin tidak ada gejala apapun kecuali ngantuk guys ya jadi habis itu tenggorokan saya berangsur-angsur pulih kembali karena biasanya saya menyanyi dan waktu setelah COVID itu saya merasa bahwa pita suara saya itu terkena gitu jadi ada seperti kayak gangguan-gangguan semacam itu nah guys jadi jangan lupa jangan ragu ya langsung punya berupa online browser kemudian bisa langsung tanya ke perangkat-perangkat di setempat untuk mendapatkan informasi vaksin yang masih tersedia ya guys sesuai dengan pilihan anda tentunya Oke di kesempatan kali ini poimil mau nge-review lagi nih guys nah untuk kali ini kita kemarin sudah membeli pernak-pernik bahan ya guys pernik bahan berupa aksesoris-aksesoris yang udah kita beli nah teman-teman pastinya penasaran kan gimana cara ngerakitnya bagaimana nanti kelihatannya pas di rumah gitu kan guys oke nah kita langsung aja ya guys ketulah saya mau nge-review e-mail homestay aja jadi di tempat saya sendiri makasih akan kasih lihat seperti ini nah satu contoh di kalau misalnya di rumah mungkin teman-teman enggak punya inspirasi mau cuman dikasih meja kalau misalkan cuma kosong begini aja kan kelihatannya kurang cantik ya guys nah kalau cuma begini aja kan walaupun misalkan kursinya bagus tapi kan kelihatannya masih tetap kurang menarik guys nah bisa juga ditambahkan dengan tabel curtain atau tablak meja dan tablak meja pun posisinya bisa anda tetapkan sesuai dengan selera asalkan kelihatan bagus menurut anda dan sesuai selera anda tentunya nah kebetulan saya disini saya kemarin beli produk ini ya rak kayu seperti ini untuk kiasan yang bisa kita pajang di atas meja guys jadi kalau misalkan anda mau lihat disini saya sekalian nge-review untuk membeli pot-pot kecil ini guys ini sangat murah harganya cuma sekitar 3500-an 4000 4000-an juga di Lazada online ya jadi saya beli warna-warni nah ini kita bisa kasih bunga sendiri guys bunga ini tahan untuk di dalam ruangan jadi tidak harus dikeluarkan di luar ruangan guys nah seperti ini jadi kelihatan cantik kelihatan lebih menarik jadi kalau dilihat seperti ini guys ya selain kita mempunyai hiasan-hiasan dinding berupa lukisan dan lain-lain hiasan di atas meja tentunya sangat menarik ya untuk menghias mempercantik selain itu juga bisa kita tambahkan ya maklumnya kadu desa banyak debu ya guys ya kalau misalkan teman-teman cocok bisa disesuaikan warna karpet dan juga sofa nya ya guys misalkan itu warna merah nah ini kalau bisa jangan merah merah padam ya merah menyala mungkin teman-teman bisa kasih warna sama lebih soft ya merah maroon seperti ini atau dark red itu lebih lebih bagus untuk penyelesaian penyelesaian untuk ruangan anda nah guys selain itu selain kelihatan cantik menawan dan juga elegan nah bisa juga di taruh di di tempat rataan seperti ini ya Sorry ini kebetulan ada hiasan anak saya ini akan saya singkirkan dulu biasa kalau anak kecil suka main ada hiasan ada apanya dimana-mana ya guys nah kita singkirin dulu maklum mak-mak ya dengan kalau udah nggak bisa bersih-bersih ya guys ya ya seperti ini nah ini juga pernah peringnya keramik ini bisa dibeli juga saya beli belas ada kalau enggak salah harganya per biji itu Rp8000 rupiah ya Rp8000 guys ini terbuat dari sudah keramik ya jadi rentan pecah jadi mesti bener-bener hati-hati tapi ini sangat tebal dan kuat guys Insyaallah tapi kalau jatuh ke lantai pasti pecah gitu-gitu aja ya kebetulan saya memilih tanaman yang bisa disemakan di dalam ruangan betulnya jadi saya kasih sendiri inisiatif inisiatif sendiri saya kasih iya senyiasan seperti ini ini untuk menurut kunci kartu ataupun apa yang bisa kita taruh sini supaya kita enggak lupa ya guys tinggal tambahkan asesori seperti ini guys nah ini kebetulan ini ini rak tak lemari apa namanya sepatu ya guys jadi atasnya supaya enggak kosong saya kasih seperti itu guys nah ini sangat cantik sekali oke dan selanjutnya itu kemudian yang ada di sana saya tambahkan bunga untuk asesoris ruangannya nah seperti ini guys ini bunga kebetulan ini bunga awet untuk di dalam ruangan karena ini memang tidak bisa kontak langsung setelah matahari boleh dikeluarkan tapi jam 9 harus dimasukkan ke ruangan kembali supaya tidak gosong daunnya ya guys Oke seperti ini untuk bantuan bisa ini bisa diselesaikan juga bisa temen-temen apa namanya memilih sesuai dengan selera tentunya boleh mencolok misalnya apa terserah temen-temen nah kemudian saya tambahkan pernak-pernik seperti ini guys nah ini kemarin rak hexagonal yang kita beli jadinya seperti ini guys nah ini bunganya cukup murah guys bunganya kemarin 12.000 dan 13.000 tergantung warna dan desain yang disuka ada yang berpahal ada yang paling murah yang kembali kita beli kita bisa pasang sesuai selera ataupun nanti kalau ada lagi misalkan kita pengen lagi beli sesuatu nanti kita bisa desain sesuai dengan kemauan kita guys dan seperti ini nah dari jauh kelihatan cakep kan guys tuh gitu jadi saya suka lebih simple saat tidak suka lebih tidak suka terlalu berlebihan jadi aksesoris-aksesoris rumah yang tergolong minimalis ya guys seperti ini nah kita akan naik ke untuk review produk kemarin yang kita beli guys nah ini bisa ditaruh dengan figura-figura seperti ini ini semua juga saya lebih suka beli online ya guys nah yesan-hiasan seperti ini kemudian kita bisa naik lagi kita akan melihat hiasan-hiasan yang kemarin kita beli guys nah kalau yang ini guys hiasan ini ini warna ini benar-benar asli daun ini bunga asli tapi cuma khusus daun yang tidak akan memanjang mencuntai ke bawah dan makin lama akan makin memanjang ini cocok banget buat di ruangan kelihatan adem dan asli ya nah dibawahnya ini sebenarnya saya ini beli rak sudut ya guys ini sebenarnya bisa dipakai untuk yang lain cuman karena sementara ini saya masih belum punya tempat untuk menaruh bunganya tersebut jadi saya taruh disini untuk mempercantik ruangan kita guys seperti itu nah dekorasi yang di atas saya sebut suka warna yang soft ya jadi warna-warna seperti ini saya suka lebih suka warna yang soft maafkan guys keberantakan saya saya sempat bersih-bersih ada ada penampakan di sana nah guys ini saya memilih bunga ini bunganya betul ini udah 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 agak lama ya jadi udah agak layu ini kemana kalau pas berbunga ini bagus banget nih warnanya putih bersih gitu cantik banget ini cocok sekali buat hiasan di atas meja guys nah kemudian setelah itu biasa hiasan-hiasan seperti itu saya tata sendiri kalau temen-temen suka bisa kasih like tentunya ya kalau nggak suka boleh komen mungkin ada saran suggesti bisa lebih bagus penataan desain ruangannya mungkin ada temen-temen bisa komen di bawah ya terus kemudian lagi saya suka lagi dengan daun ini untuk pembersih ruangan ya lidah mertua tak setajam lidah kalian yang suka bergosip ya dan disini saya suka bunga ini bunga udah lama banget guys terus saya juga ini semuanya dari produk Lazada ada lampu hias ruangan untuk ruang tamu itu kebetulan saya beli satu pasang itu juga nah ini juga ada rak ini semuanya dari Lazada dan bunga-bunga cantik seperti ini bisa anda dapatkan dari Lazada guys kemudian kita mampir dulu ke kamar maklum belum dibersihkan lagi jadi tata ruang seperti itu guys jadi kita bisa menata sendiri sesuai dengan keinginan kita masing-masing nah ini kemarin yang kita beli sudah terpasang bisa cantik dihiasi dengan sedikit bunga-bunga di ujungnya sesuai dengan selera kalian tentunya nah disini di ruang kamar mandi kita langsung saja ya nah seperti ini guys jadi ya maklum ini model minimalis ya desain bener-bener minimalis jadi saya beli raknya rak untuk toilet tisu papernya tapi saya belum pasang guys karena masih baru sampai ya dan ini pun saya bikin halo sesuai dengan senara kita guys disini ada berbagai macam jadi kita bisa simpan semua produk kecantikan kita ada di dalam sini supaya terpatah rapi ya biar gak berantakan jadi ini sangat sangat recommended banget nah seperti ini guys oke jadi bisa seperti ini oke kita lanjut dengan desain selanjutnya di kamar anak kita ini dua orang penampakan ngapain aja disini ya kayaknya yang satu gak mau terekspos oke nah ini guys yang kemarin kita beli sudah kita tempel di dinding kita lihat tuh bagus kan bintang lima banget bagi teman-teman yang gak punya inspirasi kalau temboknya cuman hampa sehampah hatinya di hari minggu kalau misalkan gak di jenguk sama mantan ataupun cowoknya jangan lupa guys beli stiker ini stiker ini cuman harganya teman 18 ribu guys ini 18 ribu dengan 18 ribu dinding anda sudah bisa kelihatan cantik udah kelihatan kece keren terus nggak nggak apa ya nggak jadul gitu loh bisa jadi kekinian gitu mungkin bisa juga dengan desain-desain yang lebih menarik pilih stiker yang lebih sesuai dengan usia kalian masing-masing ya guys nah seperti ini ini masih dalam kondisi yang sangat berantakan guys ada meja kerja ini juga sama kita semuanya beli ini online guys belum nanti kita mau bikin review review yang lainnya lagi guys banyak sekali sepatu saya nganggur karena sudah tidak perform lagi dan juga wardrobe baju-baju menyanyi saya yang nanti akan saya jadiin konten untuk selanjutnya tentunya oke kita lanjut aja ke balkon guys masih dengan penampakan sayangnya mereka takut terekspos nanti ada yang nyari nah seperti ini guys di ruang balkon kita ini kebetulan juga kita semuanya beli online ya dari pot mulai dengan ini ini sudah lama sekali nanti mungkin bisa suatu saat kita bisa ganti ya guys nah seperti ini sangat asri dari sana kelihatan view ada pegunungan dimana disana ada tambang emas ya terus seperti ini guys suasananya sayang banget ini agak mendung jadi kita nggak bisa melihat pemandangan yang bagus disana biasanya terlihat gunung semeru yang ada disana gitu oke guys thank you so much for watching semoga ini buat bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk menata desain rumah anda sesuai dengan saudara tentunya ya nggak harus sama yang penting sesuai dengan yang kita suka buat teman-teman jangan lupa like comment share and subscribe ya karena subscribe itu gratis dan tentunya akan bisa membantu mengembangkan channel saya untuk bisa berkarya ke depannya lagi terima kasih jangan lupa selalu pakai masker pakai hand sanitizer dan juga jaga jarak anda kalau tidak perlu jangan keluar rumah apalagi anda keluyuran kayak mbak titis halo mbak say hello hi oke thank you so much for watching i hope you're gonna like it and don't forget to put your thumbs up and like comment share and subscribe my youtube channel and i'll see you on my next video thank you so much bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati